Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dikarenakan adanya aksi petisi untuk memboikot Ayu Ting Ting dari Pertelevisian Indonesia Dan petisi itu sudah ditandatangani oleh ribuan orang Namun nampaknya hal itu tidak mempan Karena Ayu Ting Ting pada faktanya masih berwarawiri di Pertelevisian Indonesia Dan kabar terbaru yang sangat mengejutkan sekaligus membanggakan bagi Indonesia juga Yaitu Ayu Ting Ting di prediksi bakalan go internasional di Korea Selatan Wow! Yup! Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Kevin Hermanto Seorang konten kreator Yang dimana mas Kevin ini adalah sekaligus broadcaster dari SBS Yang kita ketahui SBS ini adalah salah satu stasiun TV terbesar di Korea Selatan Yang diboykot kok malah mau go internasional? Wow! Yup! DVD ini aku bakalan kembali ngebahas Ayu Ting Ting part 2 Dan seperti yang sudah kita ketahui guys Kalau Ayu Ting Ting ini namanya beberapa pekan yang lalu sempat mencuri perhatian netizen Indonesia Dikarenakan adanya aksi petisi untuk memboykot Ayu Ting Ting dari Pertelevisian Indonesia Dan petisi itu sudah ditanda tangani oleh ribuan orang Namun nampaknya hal itu tidak mempan Karena Ayu Ting Ting pada faktanya masih berwarawiri di Pertelevisian Indonesia Dan kabar terbaru yang sangat mengejutkan sekaligus membanggakan bagi Indonesia juga Yaitu Ayu Ting Ting di prediksi bakalan go internasional di Korea Selatan Wow! Yup! Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Kevin Hermanto Seorang konten kreator Yang dimana mas Kevin ini adalah sekaligus broadcaster dari SBS Yang kita ketahui SBS ini adalah salah satu stasiun TV terbesar di Korea Selatan Yang diboykot kok malah mau go internasional? Wow! Internasional? Wow! Yup! DVD ini aku bakalan kembali ngebahas Ayu Ting Ting part 2 Dan seperti yang sudah kita ketahui guys Kalau Ayu Ting Ting ini namanya beberapa pekan yang lalu sempat mencuri perhatian netizen Indonesia Dikarenakan adanya aksi petisi untuk memboykot Ayu Ting Ting dari Pertelevisian Indonesia Dan petisi itu sudah ditanda tangani oleh ribuan orang Namun nampaknya hal itu tidak mempan karena Ayu Ting Ting pada faktanya masih berwarawiri di Pertelevisian Indonesia Dan kabar terbaru yang sangat mengejutkan sekaligus membanggakan bagi Indonesia juga Yaitu Ayu Ting Ting di prediksi bakalan go internasional di Korea Selatan Wow! Yup! Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Kevin Hermanto Seorang konten kreator Yang dimana mas Kevin ini adalah sekaligus broadcaster dari SBS Yang kita ketahui SBS ini adalah salah satu stasiun TV terbesar di Korea Selatan Yang diboykot kok malah mau go internasional? Wow! Internasional? Wow! Yup! DVD ini aku bakalan kembali ngebahas Ayu Ting Ting part 2 Dan seperti yang sudah kita ketahui guys kalau Ayu Ting Ting ini namanya beberapa pekan yang lalu sempat mencuri perhatian netizen Indonesia Dikarenakan adanya aksi petisi untuk memboykot Ayu Ting Ting dari Pertelevisian Indonesia Dan petisi itu sudah ditanda tangani oleh ribuan orang Namun nampaknya hal itu tidak mempan karena Ayu Ting Ting pada faktanya masih berwarawiri di Pertelevisian Indonesia Dan kabar terbaru yang sangat mengejutkan sekaligus membanggakan bagi Indonesia juga Yaitu Ayu Ting Ting diprediksi bakalan go internasional di Korea Selatan Wow! Yup! Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Kevin Hermanto Seorang konten kreator Yang dimana mas Kevin ini adalah sekaligus broadcaster dari SBS Yang kita ketahui SBS ini adalah salah satu stasiun TV terbesar di Korea Selatan Yang diboykot kok malah mau go internasional? Wow! Di video ini aku bakalan kembali ngebahas Ayu Ting Ting part 2 Dan seperti yang sudah kita ketahui guys Kalau Ayu Ting Ting ini namanya beberapa pekan yang lalu sempat mencuri perhatian netizen Indonesia Dikarenakan adanya aksi petisi untuk memboykot Ayu Ting Ting dari Pertelevisian Indonesia Dan petisi itu sudah ditanda tangani oleh ribuan orang Namun nampaknya hal itu tidak mempan karena Ayu Ting Ting pada faktanya masih berwarawiri di Pertelevisian Indonesia Dan kabar terbaru yang sangat mengejutkan sekaligus membanggakan bagi Indonesia Dan juga yaitu Ayu Ting Ting di prediksi bakalan go internasional di Korea Selatan Wow! Yup! Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Kevin Hermanto seorang konten kreator Yang dimana mas Kevin ini adalah sekaligus broadcaster dari SBS Yang kita ketahui SBS ini adalah salah satu stasiun TV terbesar di Korea Selatan Yang diboykot kok malah mau go internasional? Wow! Internasional? Wow! Yup! Di video ini aku bakalan kembali ngebahas Ayu Ting Ting part 2 Dan seperti yang sudah kita ketahui guys Kalau Ayu Ting Ting ini namanya beberapa pekan yang lalu sempat mencuri perhatian netizen Indonesia Dikarenakan adanya aksi petisi untuk memboykot Ayu Ting Ting dari Pertelevisian Indonesia Dan petisi itu sudah ditanda tangani oleh ribuan orang Namun nampaknya hal itu tidak mempan karena Ayu Ting Ting pada faktanya masih berwarawiri di Pertelevisian Indonesia Dan kabar terbaru yang sangat mengejutkan sekaligus membanggakan bagi Indonesia juga Yaitu Ayu Ting Ting di prediksi bakalan go internasional di Korea Selatan Wow! Yup! Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Kevin Hermanto seorang konten kreator Yang dimana mas Kevin ini adalah sekaligus broadcaster dari SBS Yang kita ketahui SBS ini adalah salah satu stasiun TV terbesar di Korea Selatan Yang diboykot kok malah mau go internasional? Wow! Internasional? Wow! Yup! Di video ini aku bakalan kembali ngebahas Ayu Ting Ting part 2 Dan seperti yang sudah kita ketahui guys Kalau Ayu Ting Ting ini namanya beberapa pekan yang lalu sempat mencuri perhatian netizen Indonesia Dikarenakan adanya aksi petisi untuk memboykot Ayu Ting Ting dari Pertelevisian Indonesia Dan petisi itu sudah ditanda tangani oleh ribuan orang Namun nampaknya hal itu tidak mempan karena Ayu Ting Ting pada faktanya masih berwarawiri di Pertelevisian Indonesia Dan kabar terbaru yang sangat mengejutkan sekaligus membanggakan bagi Indonesia juga Yaitu Ayu Ting Ting di prediksi bakalan go internasional di Korea Selatan Wow! Yup! Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Kevin Hermanto Seorang konten kreator Yang dimana mas Kevin ini adalah sekaligus broadcaster dari SBS Yang kita ketahui SBS ini adalah salah satu stasiun TV terbesar di Korea Selatan Yang diboykot kok malah mau go internasional? Wow!